Intro Wah, udah gak berasa ya, kita udah di penghujung 2018 2018 ini tahun yang cukup menarik buat smartphone industri Apalagi di tanah air Karena di tahun ini banyak brand-brand yang lama maupun baru mulai masuk secara resmi di tanah air Bahkan handphone-handphone yang biasanya cuma kita bisa lihat di internet Harganya budget banget, di Indonesia itu keluar sekarang Dan yang tahun lalu cuma keluar non-resminya Yang kita cuma bisa beli non-resminya di marketplace-marketplace sekarang sudah mulai keluar secara resmi Yang paling menarik buat gue, tahun ini tuh banyak inovasi-inovasi baru di smartphone Teknologi fingerprint, triple camera, layar yang full, habis itu pop-up camera, macem-macem Nah, di video ini kita mau fulfill permintaan dari Gadgeteers yang selalu nanya Jadi, handphone of dear itu apa ya? Kalau langsung masuk ke smartphone of dear ya, gak seru dong Ini kita bagi ke beberapa kategori Handphone-handphone yang menjadi pertimbangan kita untuk masuk dalam kategori ini Termasuk handphone-handphone yang udah pernah kita review Maupun handphone yang gak sempet kita buatin reviewnya Baik itu mid-range ataupun flagship Karena apa? Karena keterbatasan waktu gue, kertolok pastinya Best mid-range menurut kita itu adalah Vivo Face Blast Pro Untuk kita come up with Vivo V11 Pro Itu juga gak mudah ya, karena banyak banget mid-range yang bagus Karena menurut gue dengan package harga 5 juta Dia berani ngasih layar AMOLED Dan yang paling penting teknologi inovasi terbaru Yang kebanyakan itu hanya dipakai di handphone flagship aja Dia berani hadirkan di handphone mid-range Jadi semua orang, maupun orang yang cuma punya budget terbatas Bisa nyoba teknologi terbaru men Jangan lupa juga, ya itu, teardrop notch ya Teardrop notch-nya Dan untuk secara overall Kualitasnya bisa dibilang complete package Dan bagus ke excellent untuk di kelasnya Setuju Tapi kan itu si V11 Pro Itu past launchnya berapa? Ampir 5 juta lah 499-99-99 Nah terus gimana kalau buat Gadgeteers yang budgetnya mungkin gak nyampe segitu Yang mid-range tapi yang di spektrum murahnya Ini Max Pro M2 Dari Asus Bisa ngasih Snapdragon 660 Di range harga mulai dari 2 jutaan Terus bisa ngasih baterai 5.000 mAh Lagi-lagi di harga 2 jutaan Menurut kita itu gokil banget ya Nah untuk kategori berikutnya Ini kita kasih satu kategori Namanya Best Value Flagship Nah ini sebenernya kita bingung nih Jadi ada 2 contender yang bener-bener sangat kuat Ya kan? Tapi kocaknya ya 2 contender itu datang dari 1 brand yang sama Yaitu Xiaomi Apalagi Poco F1 Sama Xiaomi Mi 8 Ya Setelah melalui proses brainstorming panjang Kita decide Poco F1 itu Best Value Flagship Ya kenapa? Soalnya Snapdragon 845 Sama harganya mulai 4 jutaan Dan kita harus kasih edge buat handphone yang hadir secara resmi di Indonesia Ya artinya dengan 4 jutaan itu Xiaomi melalui Pocophone Udah berani menjamin handphone ini selama 1 tahun setelah Gadgeteers beli Mi 8 Kalau misalnya dia resmi Kita bener-bener tutup mata Ini kategori sih pasti akan jatuh ke Mi 8 Apalagi itu Mi 8 sekarang harganya 5 jutaan bisa dapet banget ya men? Sekarang udah 5 jutaan tuh Gile Next up is Best Gaming Phone Ini kategori yang bisa dibilang baru ngetrend akhir-akhir ini ya Gaming Phone Kita udah nyoba beberapa handphone yang dibilang dedicated untuk gaming Maupun flagship yang recommended oleh si brand tersebut untuk gaming Kayak misalnya Note 9 itu kan recommended for gaming dari Samsungnya ya Ya kan? Dari sekian banyak Cuma satu menurut kita yang pantas Mate 20X Kenapa? Layarnya besar Punya headphone jack dedicated Stereo speakernya juga beneran fisik Baterainya 5000 Punya cooling system yang paling baik dan proper Itu memang bukan bisa dibilang bukan dedicated gaming phone ya Kayak misalnya Razer atau ROG gitu ya Tapi itu memang recommended for gaming oleh Huawei nya sendiri Ya emang itu mereka tunjukan buat gamer Betul Dari launchingnya juga Dan pengalaman gue memakai Mate 20X itu bener-bener Itu gokil banget buat gaming Bener-bener no stutter Terus juga no throttling Yang paling penting Gak ada handphone gaming yang kameranya sebagus itu Bentar 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 Kenapa gak ROG phone? Banyak nih gadgeteers yang di kolom komentar Suka bilang bahwa review kita itu subjektif banget Atau opiniated banget lah Loh ya jelas Kita itu kan mereview berdasarkan pengalaman kita Memakai handphone tersebut Tentunya kan review itu kan subjektif ya Kita punya experience, kita punya ekspektasi Nah baru kita rekomendasikan Tapi tentunya ada objektivitas juga Ya kan review itu gabungan keduanya Objektivitas dan subjektivitas Terus apa hubungannya men sama ROG phone? Di antara kita berdua Yang lebih suka main game itu gue Oke Kenapa gue gak milih ROG phone? Mate 20X bisa achieve The level of gaming Yang ROG phone untuk achieve itu Harus memakai desain dan cooling yang segitu intricatenya Itu kan yang fan di belakang Dan apa Faber chamber Faber chamber Overclock Iya kan? Itu kan overclock Snapdragon 845 Versus Mate 20X yang memang sudah memakai next gen processor Dan bener-bener bentuknya yang masih seperti handphone Handphone? Nah disinilah subjektivitas kita masuk Gue sendiri, gue pribadi Lebih prefer gaming Di sebuah handphone Yang looksnya itu tetap low profile Bisa dibilang gak aneh-aneh Tetap looks like a phone Rata, flat Tanpa ada extra fan atau gimana Tapi performance-nya gokil Dibandingkan ya Kalau kita dari jauh aja Orang belum bisa ngeliat bahwa Dia lagi main game nih It's a gaming phone nih Bener-bener yang Tapi mungkin ya ada juga Gadgeteers yang memang mencari look itu Bener gak? Dan gak salah juga Tapi ini kan disini Makanya kita bilang Inilah subjektivitas kita On top of that Menurut gue Hypenya udah kebutuh hilang Iya Parah ya Launchingnya padahal Agustus sampai Juli ya Lupa gue Iya Sampai gue lupa Launchingnya kapan Iya Sampai sekarang Akan masuk resmi Di Indonesia Awal tahun depan Kalau di luar negeri sih Awal bulan 12 kemarin Kalau gue gak salah Akhir bulan 11 Itu juga sebenarnya gapnya Udah jauh banget sama launchingnya But still Kita bakalan give a shot Buat ROG tahun depan Pas rilis di Indonesia Kalau bicara gaming Ya gak mungkin kita gak bahas Baterai Ya penting banget tuh Nah siapa tuh yang menang Ya sama juga B20X juga Secara baterainya 5000 Abis itu SOTnya dengan gampang Bisa dapat 8 sampai dengan 10 jam Itu udah termasuk gaming Ditambah Ditambah juga super charge-nya Dimana ketika Ya kalau kita bener-bener lagi Gila banget main gaming terus-terusan Iya kan Baterai kita akhirnya abis juga Super charge Sehingga nyolok Quick top up Sekarang masuk ke kategori favorit gue Most refreshing smartphone of the year Nah seperti Gadgeteers tau Kebanyakan smartphone Yang keluar itu ya gitu-gitu aja Ya kan Dengan notch Betul gak Dengan notch Dengan sedikit chin di bawah Terus mungkin kameranya di belakang Ada 2, 3 Ya pokoknya itu formula standar banget ya 2017 Akhir sampai 2018 Dan tiba-tiba Ada sebuah Handphone yang keluar Dan itu fresh aja Fresh look Bener-bener Fresh experience buat kita Apa coba? Oppo Fine X Walaupun Oppo Fine X pada saat itu Pas kita coba Itu jelas-jelas ya Tidak sempurna Tapi gimana ya? Itu tuh betul-betul Apa ya? Ngasih kesan Di hati gue Sebagai gadget freak Kayaknya Untuk long term Oppo Fine X Susah banget gue buat lupainnya Gue susah move on jujur Ya apalagi yang bikin fresh itu Kalau bukan displaynya 93,8% Screen to body ratio Dengan solusi Pop up camera Gitu kan Naik turun-naik turun itu Yang bener-bener Menurut kita Brilliant Best newcomer ya Siapa lagi kalau bukan Realme Dengan Realme 2 Pro Itu handphone Lu bayangin ya RAM 8GB Snapdragon 660 Storage-nya itu 128GB Dengan tipe storage UFS Itu dengan harga Nggak sampai 4 juta Itu seolah-olah Bener-bener Membuka jalan Untuk Realme Sukses di market Indonesia Kedepannya Satu lagi kategori Yang gadgetir Juga paling tunggu-tunggu Pastinya ya Karena mungkin Juga kalian tau Kita sangat Kritis Kritis dan concern Dengan kamera Best camera phone Of the year Gue rasa udah bukan Tasha lagi lah ya Pixel 3 series Menurut kita berdua Software kamera Atau magic kameranya Google Itu few years ahead Of the competition Setuju gak men? Setuju Tapi memang Tetep ya Kita reserve Apa ya Sedikit disappointment Argumen Google Atau Gadgeteers Kayak gue gitu Yang bener-bener Suka dengan Kameranya Pixel Kita selalu beragumen Bahwa Cuma butuh Satu kamera Untuk menghasilkan Foto yang Bagus Ya kan Tapi tetep Alangkah bagusnya Kalau ada dua Ada dua Ya buat zoom Buat zoom Atau even buat wipe Di belakang Gitu ya Karena ya Lebih praktikal aja Betul Jadi sekarang kita masuk ke Smartphone of the year nih Tunggu dulu Kayaknya Kita mesti ngasih satu kategori lagi Namanya flop of the year Handphone yang Misalnya dibilang Blunder ya Biggest blunder of the year Ini kayaknya Gadgeteers juga tau nih Yang baru aja Kita review Dan bener-bener kita Skip Angep bilangnya skip Yaitu Samsung Galaxy A9 Empat kamera belakang pertama Di dunia Dalam sebuah smartphone Tapi sayangnya Samsung fokus ke Kuantitas Bukan kualitas Dan sepertinya Samsung lupa Spek mid range Mau gimana pun juga Gak ada yang harganya Sampai 8 juta Dan yang terakhir Phone of the year Pando Basically ya Ini Terada susah Kita untuk Pick 1 Kita debat Debat panjang Buat pick Handphone ini Contendernya Ya kan Contendernya Ada iPhone XS Max Note 9 Galaxy Note 9 Terus ada Google Pixel 3 Google Pixel 3 Atau XL Pemenangnya Pemenangnya Jatuh Ke sebuah Handphone Yang secara Brand Itu Lagi cukup Kontroversial ya Di dunia Sekarang Lagi pesat banget Dan kontroversial Tepatnya Betul Handphone ini Ngasih Segala Inovasi Yang ada Di dunia Smartphone Sekarang Dalam satu Buah Handphone Build quality Cakep Kameranya Mungkin masuk Top 3 Kalau menurut kita Bukan the best Baterainya Untuk ukuran Flagship Yang kadang-kadang Suka pelit Itu gokil juga 4000 mAh Dan SOT nya Easily 8 jam Dan Jangan lupa Ya itu tadi Kalau abis Supercharge Ya udah Udah tau nih Supercharge nya Supercharge nya 40 Watt loh Supercharge nya 40 Watt Beda sama Yang tahun-tahun lalu Ini udah tau nih Biasanya nih Supercharge Gini Apalagi kalau bukan Huawei Mate 20 Pro Yang paling penting Hadir resmi Di Indonesia Dengan harga Yang bisa dibilang Termurah di dunia Di luar Cina Heads off buat Decision itu Gak terasa Kita udah di akhir Tahun 2018 Dan kalau kita Lihat secara Statistik Kita udah buat Hampir 60 video Per hari ini Kalau kita lihat Subscriber sekitar Itu sekitar 26 ribu Dan kalau gue recall Akhir tahun lalu Itu gue buat Instagram story Bilang terima kasih Subscribernya udah mencapai 3000 3000 waktu itu Dan kita bener-bener Berterima kasih pada Kalian Viewers Subscriber kita Yang selalu setia Menantikan video-video Terbaru dari kita Dan nonton video kita Yang panjang lebar Tanpa skip Pokoknya Kita gak bisa Sampai di titik ini Tanpa kalian Ini video trackhead kita Di tahun 2018 Selamat Natal Dan tahun baru Dari K2 Gadgets As always Kalau suka dengan video ini Boleh klik like Share dan subscribe Kalau pengen Tanya-tanya sesuatu Boleh like komen di bawah Dan Tunggu Racun-racun kita Berikutnya Bye guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax